Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 132 latihan 4.1 soal nomor 1 dan nomor 2 Disimak ya dek ya, kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Soal nomor 1, tulislah suku-suku, koefisien, variable, dan konstanta yang ada pada masing-masing bentuk aljabar berikut ini Yang A, 2X ditambah 1 Cara menjawabnya seperti ini Untuk yang A, 2X plus 1 itu, suku-sukunya ada 2 dek Suku-sukunya ada 2 Yang mana sih? Coba Kak Sari jelaskan ya Suku-sukunya itu yang ini Yang pertama adalah 2X Yang kedua adalah 1 Ini suku-sukunya Suku-suku itu harus dipisahkan dengan tanda tambah Atau nanti ada yang dipisahkan dengan tanda kurang Nah, karena disini ada 2 Yaudah, kita tulis suku-sukunya ada 2 Sebutkan Yaitu 2X Dan 1 Udah, seperti ini Nah, sekarang yang diminta lagi adalah Koefisien Koefisien itu apa sih? Koefisien adalah angka yang ada di depan variable Atau angka yang ada di depan huruf Nah, disini ada angka berapa di depan huruf X? Ada angka 2 kan? Berarti koefisiennya adalah 2 Cara menjawabnya begini Koefisien dari X Nah, ya adalah 2 Selesai ya Jadi, koefisiennya adalah 2 Lagi, variable Variable adalah Huruf yang ada pada aljabar tersebut Nah, disini ada huruf apa saja? Hanya ada huruf X Berarti ya kita jawab Variable-nya adalah X Kayak gini Variable-nya adalah X Oke Lagi Konstanta Konstanta itu Berasal dari kata konstan Atau tetap Nah, dia tidak berubah-rubah Yaitu angka 1 Angka 1 ini nggak berubah-rubah Sampai nanti ya tetap angka 1 Gitu ya Jadi, konstantanya adalah 1 Kita jawab juga Konstantanya adalah 1 Sudah ya Ini untuk menjawab soal yang A Nah, sekarang untuk menjawab soal yang B Negatif 5X ditambah 5 Ini dia Negatif 5X ditambah 5 Kita sebutkan dulu untuk suku-sukunya Nanti suku-sukunya ada berapa? Ada 2 juga deh Yang pertama ini Negatif 5X dan 5 Loh, kenapa kak? Yang ini kan ada negatifnya Kok dihitung jadi 1 suku? Iya Karena negatif di depan ini Menunjukkan bahwa 5 disini bernilai negatif Ini bukan pengurangan Kalau di depan Nah, tetapi kalau yang disini Penjumlahan Iya, betul Jadi, suku-sukunya ada 2 ya Yaitu negatif 5X dan 5 Tanda negatifnya wajib diikutkan Kita tulis Suku-sukunya ada 2 Yaitu negatif 5X dan satu lagi 5 Gini deh Oke Lanjut berikutnya untuk koefisien Koefisien adalah angka yang ada di depan huruf Atau angka yang ada di depan variable Nah, ada angka berapa di depan huruf X? Ada angka negatif 5 Hati-hati ya Bukan 5 saja Tetapi negatif 5 Jadi, kita jawab Koefisien dari X adalah negatif 5 Seperti ini Lanjut Setelah koefisien yang diminta variable Kalau variable Ada huruf apa saja di aljabar ini? Hanya ada huruf X Berarti variabelnya yaitu X Kita jawab ya Variabelnya adalah X Gini Lagi Sekarang konstanta Oke Kalau konstanta itu Intinya adalah bilangan yang tidak pakai huruf di belakangnya Yaitu angka 5 ini Jelas ya Kita jawab Konstantanya Adalah 5 Selesai Ini untuk menjawab soal yang B Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C Negatif X kurangi 3 Untuk yang C Yaitu negatif X dikurangi 3 Kita disuruh menyebutkan yang pertama Suku-sukunya Nah, ini suku-sukunya ada berapa? Suku-sukunya juga ada 2 Yang pertama adalah negatif X Yang kedua adalah negatif 3 Perhatikan perbedaannya dengan yang positif tadi Kalau yang positif tadi Tanda positifnya tidak usah diikutkan Tetapi kalau dia tandanya negatif Wajib disebutkan Wajib diikutkan Jadi, suku-sukunya ada 2 Yang pertama negatif X Yang kedua adalah negatif 3 Karena kalau tanda negatifnya tidak disebutkan Misalnya nanti kita jawab Suku-sukunya ada 2 Yaitu negatif X dan 3 Nah, 3 kan tidak sama dengan negatif 3 Benar ya, Dek Jadi, tanda negatifnya wajib disebutkan Kita jawab Suku-sukunya ada 2 Yaitu negatif X dan negatif 3 Berikutnya setelah suku-suku Koefisien Oke Koefisien adalah angka di depan huruf Nah, ini seperti tidak punya angka Oke Kalau tidak tertulis angka berapapun di depan sebuah huruf Itu diingat-ingat Sebenarnya ada angka 1 Karena di sini tadi ada negatifnya Berarti negatif 1 Itulah koefisiennya dari X Ya, kita jawab Koefisien dari X adalah negatif 1 Seperti ini Lanjut, setelah koefisien Sekarang variable Ya udah, kalau variable itu gampang Pada aljabar ini ada huruf apa saja? Ternyata hanya ada huruf X Berarti ya kita jawab Variable-nya adalah X Bukan negatif X ya Variable itu hanya disuruh menyebutkan hurufnya saja Kita jawab ya Variable-nya adalah X Oke Terakhir untuk konstanta Baik Konstanta adalah bilangan yang tidak punya huruf Yaitu ini ya Negatif 3 Kan negatif 3 di belakangnya tidak ada huruf apa-apa Jadi inilah konstantanya Kita jawab Konstantanya Adalah Negatif 3 Selesai Seperti ini untuk menjawab soal yang C Sekarang kita lanjut ke soal yang D 3X kurangi Y ditambah 10 Untuk yang D 3X dikurangi Y ditambah 10 Ini suku-sukunya ada berapa? Ada 3 Yang pertama 3X Kemudian ada Negatif Y Dan satu lagi ada 10 Nah Lihat bedanya ya Kalau negatif Y Kalau negatif Y Negatifnya ini wajib diikutkan Tetapi kalau positif 10 Kita nulisnya nanti 10 saja Kan 10 dengan positif 10 itu artinya sama Jadi tidak usah pakai tanda positifnya Langsung Tetapi ingat sekali lagi Kalau negatif wajib ditulis tandanya Nah sekarang kita jawab Nah sekarang kita jawab Suku-sukunya Ada berapa D Ada 3 Oke Yaitu 3X Koma Negatif Y Koma Dan 10 Seperti ini Oke Suku-sukunya sudah Sekarang koefisien Perhatikan Koefisien adalah Angka di depannya huruf Ada angka berapa di depan huruf X Ada angka 3 Berarti koefisien dari X adalah 3 Nah disini ada huruf lagi Yaitu Y Juga harus disebutkan Ada angka berapa di depan huruf Y Sepertinya tidak ada angka Tetapi kalian sudah tahu Berdasarkan soal sebelumnya tadi Kalau di depan huruf itu Tidak tertulis angka berapapun Itu sebenarnya ada angka 1 Karena disini tandanya negatif Berarti nanti jawabnya negatif 1 Itulah koefisien dari Y Jadi kita menjawabnya seperti ini Koefisien dari X adalah 3 Dan koefisien dari Y adalah Berapa ini? Negatif 1 Seperti ini deh Jadi kalau memang ada 2 Ya kita sebutkan semuanya Oke Lanjut Sesudah koefisien Sekarang variable Variable itu apa? Variable itu adalah huruf Yang ada pada aljabar ini Ada huruf apa saja? Ada huruf X Dan ada huruf Y Berarti kita sebutkan Variable-nya Adalah X Dan Y Oke Terakhir untuk konstanta Konstanta adalah bilangan Yang tidak memiliki huruf di belakangnya Hanya ada ini ya Berarti 10 inilah konstantanya Kita jawab Konstantanya Adalah 10 Gini Selesai ya Berarti soal nomor 1 A, B, C, D Rampung Sekarang kita lanjut Ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Tentukan nilai dari Masing-masing Bentuk aljabar berikut ini Untuk M sama dengan 3 Ini maksudnya Semua M yang ada di soal A, B, C, D Ini diganti dengan angka 3 Kemudian dihitung Gitu saja Ya Untuk yang A M ditambah 2 Berarti berapa nanti nilainya Ya langsung kita hitung disini A M ditambah 2 Untuk M sama dengan 3 Maka Gitu ya Kita hitung ya sekarang M ditambah 2 Sama dengan M nya diganti angka 3 3 ditambah 2 Sama dengan berapa Ya 5 Selesai Jadi nilai untuk soal yang A itu adalah 5 Nah sekarang kita lanjut untuk yang B Negatif 2 M ditambah 7 Yang B Negatif 2 M ditambah 7 Untuk M sama dengan 3 M nya tetap 3 ya Maka Nah kita tulis ulang soalnya Negatif 2 M ditambah 7 Sama dengan Ini artinya Negatif 2 dikali M Karena M nya diganti angka 3 Berarti gini Negatif 2 dikali 3 Baru ditambah 7 Sama dengan Negatif 2 dikali 3 itu berapa ya Negatif 6 Betul ya Kemudian ditambah 7 Sama dengan Negatif 6 ditambah 7 itu Ngitungnya boleh 7 dikurangi 6 7 dikurangi 6 adalah 1 Selesai Jadi ini jawabannya untuk yang B Lanjut ke soal yang C Negatif 3 M kurangi 1 Oke kita tulis ya Untuk yang C Negatif 3 M kurangi 1 Untuk M sama dengan 3 Maka Gini kita tulis ulang Negatif 3 M kurangi 1 Sama dengan Negatif 3 M itu artinya Negatif 3 dikali M Karena M nya disuruh mengganti dengan angka 3 Yaudah Berarti negatif 3 kali 3 Baru dikurangi 1 Sama dengan Negatif 3 dikali 3 itu berapa Negatif 9 Terus dikurangi 1 Sama dengan Nah negatif 9 kurangi 1 itu Cara gampangnya gini deh Kalau Kak Sari dibimbel ya Ada negatif 9 Ada lagi negatif 1 Berarti sekarang negatifnya bertambah banyak ya Karena kan mereka sama-sama negatif Menjadi negatif berapa Menjadi negatif 10 Gitu Oke Lanjut ke soal yang D 10 kurangi 5 M Oke Tulis aja dulu 10 kurangi 5 M Untuk M sama dengan 3 Maka Oke Kita tulis ulang ya 10 kurangi 5 M Sama dengan 10 dikurangi 5 M itu artinya 5 kali M Berarti ya 5 kali 3 Kan M nya diganti dengan angka 3 Sama dengan 10 dikurangi berapa 5 kali 3 berapa ya 15 Oke Nah 10 kurangi 15 itu berapa deh Kita waktu SD Kita waktu SD Familiar sama 15 kurangi 10 Kalau 15 kurangi 10 itu 5 Nah ini dibalik Malah 10 kurangi 15 Berarti hasilnya adalah negatif 5 Gitu ya Menggunakan metode yang lain boleh Apa saja Yang penting nanti hasilnya sama ya 10 kurangi 15 adalah negatif 5 Oke Berarti sudah selesai ini Tegasnya Kak Sari Kalau kamu ada pertanyaan Boleh ya Tanyakan aja di kolom komentar Nanti Kak Sari bantu jawab Atau Kalau mau diskusi lebih Detail lagi ya Bisa di dalam grup deh Buat kamu yang ingin gabung ke grup Masih boleh Selama grupnya belum penuh Caranya Cat aja dulu ke nomor disini 081 456 10 9870 Nanti Kak Sari yang gabungin ke dalam grupnya Grupnya ini ada 2 macam Ada yang gratis Dan ada juga yang berbayar Nanti kamu pilih sendiri Ingin digabungkan ke dalam grup yang mana Oke Nah sekarang Kak Sari pamit Kalau kamu suka dengan video ini Silahkan like Comment Dan share ke teman-temanmu Terus Kalau kamu belum subscribe Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih